Hai gila teman-teman mataharinya bener-bener cuy tuh ada flare-nya loh gila terus daunnya juga gerak pencahayaannya bagus buh terbaik hey you my bro back lagi di channel saya guys dan oke guys nah teman-teman jadi di video kali ini kita bakalan nge showcase lagi sebuah shaders guys jadi disini saya membeli shaders yang ringan keren realistik dan yang pastinya support untuk HP kalian guys ya kalian bisa baca itu di logo Minecraft nya haptic shaders teman-teman ya Nah jadi disini kita bakalan ngecek bareng-bareng nih gimana nih haptic shaders ini ya Apakah keren apakah ringan di HP kalian so kalian simak aja videonya dan bagi kalian yang pengen link downloadnya langsung aja untuk ke deskripsi cuy Oke ada tuh di download section baca deskripsinya langsung aja nih kita masuk ke worldnya cuy dan oke teman-teman sekarang ini kita sudah ada di worldnya guys wih tuh 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 gila kalian lihat kesana ya wih cakep banget loh oke 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 ya di sini kita mulai dulu dari airnya guys ya oke ini ya Allah kecil banget sih airnya uh mana bisa ingin saya di kayak gitu aja di kubangan gitu oke oke kesini nih 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 oke nah guys jadi disini teman-teman untuk airnya itu disini bisa dibilang ya nggak berubah sama sekali guys ya sama aja cuman disini saya nggak tahu sih lebih ngerasa kayak ngelihat ke bawah air itu lebih transparan guys ya bisa dibilang itu kayak lebih jelas gitu loh ngelihat ke bawah airnya Wow dari tekstur airnya sih biasa aja cuman untuk kedalam airnya ini nih tuh kalian bisa ngelihat sender dengan jelas ke bawah sana guys oke oke di sini kita coba turun ke bawah air hmm uh oke disini jadi kalau di dalam air kalian bisa ngelihat keluar dengan jelas cuy ya bahkan disini awalnya juga kelihatan gitu loh tuh kalian bisa ngelihat pohon-pohon juga walau nggak terlalu jelas tapi disini bagus guys termasuk realistik juga ya termasuk real gitu seterusnya dan disini untuk dibawah airnya kita sendiri disini terang guys ya kalian bisa lihat ini untuk dibawah airnya itu jernih guys nah ini yang saya suka nih jadi seder-seder kayak gini itu nggak langsung terang sampai sana gitu loh guys terangnya itu kan udah-bener kayak dalam air gitu loh terangnya itu emang deket-deket kita aja gitu nah kalau ngelihat ke arah jauh yang sana tuh pasti kayak ada ngeblur gitu kan dan ada kabut-kabutnya ini bagus nih jadi kalau kita jalan tuh baru dia ngerender gitu ya nah ini termasuk detail seder juga guys yang lumayan keren ya oke di sini untuk airnya udah untuk airnya sebenarnya nggak masalah sama sekali ya cuman dari teksturnya doang nih oke di sini kita lanjut lagi ke mana ya kita kini deh ke pencahayaan lah ya kita ke pencahayaan dulu nah disini kita bakal coba cahaya torsnya itu dibawah matahari cuy karena ini bayam kayu hitam juga ini pasti gelap banget bahwa pohonnya karena pohonnya gede-gede kita coba guys satu dua tiga oke di sini untuk pencahayaan torsnya sendiri terang guys ya bagus di sini tuh terang terus juga ngebiasnya bagus nih ngebias ke daun-daunnya juga ke kayu-kayunya wow ini bagus nih guys tunggu kita coba lagi di sini nih saya masih penasaran coba lagi bam tuh bam oke jadi di sini untuk pencahayaan itu enggak terlalu baik ya ini bisa dibilang untuk normal-normal aja untuk pencahayaannya cuman nanti yang membedakannya itu di malam harinya guys kita coba lihat nanti gimana bentuk torsnya ini di malam hari oke nah next setelah kita ke tors kita langsung aja ke daunnya guys oke ya untuk daunnya di sini kalian mungkin lihat di cuplikan awal tadi itu kalau daunnya bergerak guys ya kita coba dulu nih tuh kan anjay sepoi-sepoi guys goyang kayak kena angin gitu ya kan tuh 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 nih saya zoom ya tuh gila ngeliat kesan tuh kayak cakep gitu kan taruh kursi di sini terus nyantui ngeliat pemandangan gitu guys tuh anjay enaknya hidup ya adekan Minecraft ada kursi gitu guys bisa duduk di sini kan kan jadi bisa menikmati hidup gitu loh and oke kita lanjut lagi tadi daunnya udah dan kerumput nih karena daun sama rumput tuh sama ya nah kan jadi tuman nih kebiasaan seder semang kalau daunnya gerak rumputnya juga pasti ikutan gerak cuy oke bagus eh ini kenapa ada bibab di sini we bibab we bibab hehehe sana we bibab oke intinya guys ini kalau untuk penglihatan jauh dari sedersnya ini itu jelas banget cuy ya dan kayak apa sih namanya bagus gitu loh dan dari warna bloknya sendiri jadi hidup gitu karena warna sedersnya guys jadi kayak mensupport gitu ya Wow oke nice dan disini kita coba lagi nah ini kita kasih lagi deh ini agak gelap di sini tuh kan jadi disini cahaya itu enggak kuning cuy nyantui gitu cahayanya oke tadi air udah daun udah rumput udah sekarang ini kita lanjut lagi ke mana ya kemana yoo disini untuk awannya sendiri bisa dibilang realistik guys ya ini kayak awan dunia nyata cuman problemnya disini itu awannya itu cube map guys ya ya sebenarnya enggak masalah sih cube map juga bagus yang penting enggak kotak aja awannya itu terus juga ada ini nih awan-awan kabut-kabut gini nih yang tipis-tipis gini tuh makin memperindah guys apalagi ditaruhnya itu di deket-deket matahari kan jadi kayak realistik gitu loh kalau saya lihat ya gini untuk matahari ini juga tuh kalian bisa lihat tuh mataharinya tuh kuning ya kuning jingga gitu itu sederhana gitu guys dan itu ada flare flare juga ya kalau kalian itu kayak ada duri-durinya gitu nah ini realistik nih guys ini bagus nih bagus 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 oke dan kesana nih ini juga nih ini termasuk detail dari sebuah seders guys ya kalau kalian ngelihat ke arah jauh menggunakan seders guys kalau misalnya ada kabutnya tendanya bagus guys contoh ini nih tuh saya zoom tuh nah jadi kayak nah jadi enggak langsung kelihatan gitu guys kayak di dunia nyata gitu loh kalau kita kan ngelihat yang jauh-jauh pasti kayak ada kabut segala macem enggak terlalu enggak langsung jelas gitu kan sama dengan seders ini guys nah itu realistik temen-temen dan oke tuh temen sekarang ini saya udah ganti ke mode midnight ya di sini untuk malamnya sendiri sini enggak terlalu gelap ya tuh bulannya juga bagus guys kayak bumi ini enggak sih itu bulannya Coba deh kalian komen di bawah mirip bumi atau enggak tuh ini juga bulannya lagi setengah ini udah ya Allah udah mau sumbuh aja ya Allah kan Oke nah disini kita lihat malamnya dulu aja di sini untuk langitnya tuh guys seperti biasa ya ada bintang-bintang dan untuk awannya sendiri di sini ya awannya kayak biasa lah ya cube map realistik juga bagus saya enggak bilang jelek ya ini bagus lawannya dan untuk apa lagi ya Nah untuk airnya deh saya penasaran nih silenter di bawah airnya gimana ya Oke nah ini kebetulan ada sungai di sini coba aja nih wuuh oke jadi di sini kalau kalian ngelihat silenter dari atas air di sini cukup jelas guys ya bahkan bisa dikategori terang ini guys nah jadi kalau pakai seders ini untuk mencari water temple itu dijamin bakal gampang cuy nah ini juga sangat-sangat recommended ya kalian gunain di survival kalian realms kalian ataupun server kalian guys jadi ini nggak bakal ngelag dan saran saya sih kalian campurin aja sama faithful gitu guys ya bebas terserah mau faithful 32 atau kali 64 juga nggak papa tergantung HP kalian aja gitu guys kalau HP kalian bagus dan RAMnya gede alangkabeknya ke 64 aja ya dari sini untuk digawain sendiri lebih kayak gini cahayanya tuh lebih keterang gitu ya bukan cahaya yang realistik teman-teman bukan yang kuning-kuning gitu ya intinya sama sih gunanya tors mah untuk terang ya dan untuk warna kuning warna-warna realistik itu tuh lebih ke selera masing-masing aja cuy gitu ya dan mungkin segini aja sih guys untuk videonya dan karena ini untuk pencahayaan juga gini nih tuh jadi di sini intinya untuk pencahayaan itu tuh lebih keterang gas ya dan ketika kalian naruh tors dibawah malam gitu nah nanti di dirt-dirtnya ini kayak grass block gitu setelah macemnya tuh bakal lebih berwarna gitu cuy dan yang bagus lah intinya sedersnya ini ringan juga nah ini recommended guys langsung aja teman-teman jangan lupa di download linknya udah deskripsi dan sebelum di download jangan lupa di share dulu cuy oke biar teman-teman yang lain bisa download juga seders ini dan nyobain juga teman-teman ini saya yakin sih RAM 2GB support pasti dan RAM 1GB mungkin bisa dipakai ya untuk lancar atau enggaknya saya kurang tahu sih lancar atau enggaknya dia kalian coba aja dulu guys karena sebelum kalian mencoba kalian enggak bakal tahu hasilnya cuy dan ya guys mungkin segini video kali ini dan ya silahkan subscribe juga bagi kalian yang masih pengen dapetin notif video baru dari channel ini cuy karena kedepannya bakal banyak video-video keren unik menarik dan sedesai dari realistik lainnya kedepannya ya ini saya bakal berusaha ngasih yang terbaik itu kalian semua thank you guys yang udah nonton sepiritik ini yang bahkan sampai subscribe juga langsung guys kalian cobain ya dan oke teman-teman mungkin segini video kali ini guys sekali-sekali lagi tahu closing malam ya biasanya closing pagi opening pagi-pagi air semuanya ya kan jadi sini tuh kalian bagus kan tuh bulannya kalian lihat sendiri tuh di belakang saya tuh cakep gitu cuma di channel Facebook guys oke intinya teman-teman thank you yang udah nonton sampai titik ini thank you yang udah udah nge-share bahkan thank you juga yang baru subscribe channel ini semoga kalian betah dan guys tungguin video-video selainnya bakal banyak video-video keren menarik dan unik lainnya guys oke dan niat teman jangan lupa kalian like share comment dan subscribe maka kalau lapar lapar kenyang begu guys sampai jumpa di video selanjutnya ya bye-bye teman-teman bakal banyak video-video keren nanti kalian di Ramadhan ini anjay bye 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 bye